Pahlawan 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 25 Juli 1925 merupakan mantan petinggi TNI, ayah dari ibu negara Ani Yudhoyono. Meski terlahir di sebuah desa di Purworejo, Sarwaedi ternyata adalah seorang keturunan bangsawan. Ayahnya adalah Raden Kartowilogo dan ibunya Raden Ayu Sutini. Tapi sebagai keturunan darah biru, Sarwaedi tetap hidup berdampingan dengan masyarakat biasa, bahkan tidak segan untuk berbaur dengan mereka. Sarwa Edi juga dibebaskan untuk memilih jalan hidup yang diinginkannya. Dirinya bahkan berlatih silat karena kecintaannya dengan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Kegemarannya itu pula yang mengantarkannya masuk prajurit pembela tanah air atau PETA di Surabaya. Tapi tidak sesuai ekspektasi awalnya, Sarwa Edi malah kecewa karena tugasnya bukan ikut perang, tapi malah diminta jadi tukang potong rumput, membersihkan toilet sampai membuat tempat tidur untuk perwira Jepang. Tapi bukan Sarwa Edi namanya kalau harus berhenti di tengah jalan. Tekadnya untuk jadi pejuang masih terus ada. Dengan modal nekat dirinya masuk organisasi BKR yang jadi cikal bakal, lahirnya ABRI alias TNI. Organisasi itu juga sempat membentuk batalion tapi gagal. Mau tak mau, Sarwa Edi juga gagal masuk ABRI. Untungnya Sarwa Edi punya teman baik yaitu Ahmad Yani yang mengajaknya masuk di batalion Magelang. Barulah dirinya bisa memulai karir sebagai ABRI dari sana. Keinginan besarnya untuk masuk ABRI ternyata juga diturunkan kepada anak menantu hingga cucunya. Dari kenama anaknya Wijiasi Cahyesasi, Rohasti Cendrawasi, Kristiani Herawati, Mastuti Rahayu, Pramono Edi Wibowo, dan Retno Cahya Ningtias. Pramono Edi lah yang dianggap punya potensi besar untuk mengikuti jejak sang ayah. Bahkan di usia mudanya, Pramono Edi sering dilatih layaknya tentara oleh Sarwa Edi. Pramono lalu masuk akabri saat ayahnya menduduki jabatan sebagai gubernur akabri. Selain anaknya, Sarwa Edi juga memilih perwira untuk menikahkannya dengan tiga orang putrinya. Salah satunya adalah Kristiani Herawati atau yang lebih dikenal dengan Ani Yudhoyono. Menikah dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga bertugas di Kostrad. SBE juga sempat menduduki posisi penting sebagai kepala staf sosial politik ABRI, lalu kepala staf teritorial TNI. Bahkan pangkatnya saat itu sama dengan Sarwa Edi sebagai letnan jeneral. Menantu Sarwa Edi lainnya yaitu Erwin Sujono juga adalah seorang perawirawan TNI. Begitu juga dengan anaknya Letkol Infantri Danang Prasetyo Wibowo, yang mengikuti jejak sang ayah dan kakenya Sarwa Edi menjadi seorang tentara. Selain pantas dijuluki keluarga tentara, keluarga Sarwa Edi juga pantas disebut keluarga politikus. Saat SBE jadi presiden, jalan masuk ke dunia politik keluarga Sarwa Edi juga semakin terbuka lebar. Partai Demokrat jadi kendaraan wajib mereka di dunia politik. Iparani Yudhoyono, Hadi Utomo bahkan sempat mencicipi jabatan sebagai wakil sekjen Dewan Pimpinan Pusat dari tahun 2001 hingga 2005. Dirinya bahkan pernah memangku jabatan sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat periode 2005 hingga 2010. Selain Hadi Utomo, cucu Sarwa Edi, Edi Baskoro Yudhoyono juga masuk Demokrat dan jadi anggota DPR dengan suara terbanyak di pemilu pacitan. Bahkan kini Edi juga menjabat sebagai sekretaris jeneral Partai Demokrat. Kehidupan sehari-hari dan juga tentunya bekerja dengan sebagai usaha mikrokejaman. Setelah berhasil masuk ABRI, karir militer Sarwa Edi mulai menunjukkan tanda-tanda kesuksesan. Setelah lulus di tahun 1945, ayah enam orang anak ini berhasil jadi komandan batalion di Divisi Diponegoro dan menjabat selama enam tahun lamanya. Dirinya juga menjabat sebagai komandan resimen Divisi Diponegoro dan menjabat selama dua tahun. Setelah lepas dari jabatannya, Sarwa Edi harus menunggu enam tahun lamanya untuk bisa kembali mengemban jabatan. Saat itu dirinya ditunjuk jadi wakil komandan resimen di Akademi Militer Nasional. Lalu karirnya berlanjut lagi. Ia menduduki posisi sebagai Kepala Staff Resimen Pasukan Komando atau RPKAD. Sarwa Edi juga sempat menjabat sebagai komandan RPKAD. Lalu dilantik lagi menjadi Pangdam 2 Bukit Barisan, Pangdam 17 Cendrawasi, dan jabatan terakhirnya di Abri adalah sebagai gubernur Akabri. Saat menduduki jabatan sebagai RPKAD di tahun 1965, Sarwa Edi punya peran vital dalam menumpas G30S. Dirinya menjadi orang kepercayaan Soeharto untuk menumpas G30S lantaran kedekatannya dengan Jenderal Ahmadiyani. Kakek dari Agus Harimurti Yudhoyono ini juga berhasil mengambil alih gedung RRI dan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma yang sempat dikuasai pasukan G30S. Sebagai seorang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut, Sarwa Edi juga harus memimpin penggalian jasad ketujuh perwira yang gugur di lubang buaya Jakarta Timur. Pasca G30S selesai diduga jadi dalang pembunuhan ribuan hingga jutaan pengikut atau partisipan komunis. Sejarah kelam itu terjadi dan menyebabkan jutaan orang Indonesia yang dianggap pengikut komunis harus disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh. Banyak dari mereka juga diasingkan dan hingga kini tidak mendapat hak politik sama sekali. Keluarga mereka yang hingga kini hidup pun masih terus merasakan ketakutan dan hidup dalam teror pembunuhan masal tersebut. Meski dianggap sebagai orang kepercayaan Soeharto, Sarwa Edi yang berhasil menumpas partai komunis sempat tersinggung karena didubeskan ke negara komunis. Peristiwa ini terjadi saat Sarwa Edi baru saja terpilih jadi Pangdam Dua Bukit Barisan. Baru enam bulan merasakan tugas sebagai seorang Pangdam, Sarwa Edi harus menelan pahit kenyataan bahwa dirinya akan ditugaskan ke Moskow, Rusia. Baginya, ini adalah sebuah ledekan yang dilayangkan Soeharto. Fakta lain yang turut mengisi karir militer Sarwa Edi adalah julukan kingmaker atau sosok yang membuat orang lain jadi raja. Ketidaksukaan Soeharto terhadapnya justru membuat karirnya mulai macet. Dirinya dianggap sebagai musuh berat yang berpotensi untuk jadi penguasa menggantikan Soeharto. Selain itu, kecurigaan Soeharto yang menganggap Sarwa Edi sebagai seorang yang ambisius juga jadi pemicu mengapa karir militernya dibunuh perlahan. Alasan kedua saat Soeharto memilihnya sebagai pemimpin pasukan penumpas G30S karena kedekatannya dengan Ahmad Yani. Padahal Soeharto juga tidak menyukainya. Meski jasanya besar selama berkarir di dunia militer tidak sebanding dengan penghargaan yang didapatkannya. Jika melihat sepak terjangnya, tentu Sarwa Edi punya potensi untuk jadi pangkosrat ataupun kasat. Bahkan di akhir hayatnya pun Sarwa Edi masih terhalang disebut pahlawan. Di tahun 2013 silam, Menteri Kofi Faindar parawan sehendak meresmikan namanya sebagai pahlawan nasional. Tapi sayang, terhalang protes. Salah satu yang gencar bahkan membuat petisi online adalah Sochen Marching, seorang warga Indonesia yang tinggal di London. Petisi yang berjudul Sarwa Edi is Never a Hero tersebut bahkan didukung lebih dari 5.000 orang. Berbagai alasan dilayangkan atas penolakan tersebut. Banyak yang menyebut, Sarwa Edi bertanggung jawab atas pembantaian masal yang terjadi pasca peristiwa G30S. Sedangkan pihak lain justru mencium aroma nepotisme dalam pengangkatan Sarwa Edi yang dilakukan menantunya sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat menikmati. Selamat menikmati.